Hari ini adalah hari pertama masuk sekolah di tahun ajaran baru setelah sekian lamanya libur. Tentu hari ini adalah hari yang dinantikan oleh semua murid di SMPN 2 Kota Baru. Tapi mungkin tidak bagi Balkis. Balkis adalah seorang murid yang jarang sekali bersosialisasi dan sangat irit berbicara serta tertutup. Saat berbeda jauh dengan teman-teman sekelasnya yaitu Rusmini, Suci, Rehan, Haikal, dan Ikal yang sangat aktif dan ceria. Balkis dan teman-temannya itu sekarang menduduki kelas 8. Eh, itu si Balkis kenapa ya? Kekuliatan 4L banget sih, padahal kan baru masuk sekolah. Hah? 4L itu apa? Jangan kenceng-kenceng ngomongnya. 4L itu lah letih lesulung lai. Astaga, kita langsung tanya aja yuk. Ih, dia kan orangnya pendiem banget terus tertutup lagi. Kalau semisal nanti pertanyaan kita nggak ditanggeping kayak dulu gimana? Em, yaudah. Kita suruh si Rehan aja. Nanti dia pura-pura pinjem pensil terus tanyain keadaannya kenapa gitu. Siapa tau dia mau cerita. Rehan, Rehan! Kenapa? Liat di si Balkis. Dia kayak pucat banget. Coba kamu pura-pura pinjem pensil aja terus langsung tanyain kenapa dia pucat gitu. Duh, malu banget sebenernya ini teh. Tapi demi kesejahteraan bersama daripada perasaan kita nggak tenang yaudah. Gini-gini juga aku teh care banget sama orang lain. Balkis, boleh pinjem pensil nggak? Oh, yaudah. Tapi ngomong-ngomong. Kamu kenapa? Kok pucat banget? Oke deh. Tuh kan, dia cuma nggeleng-geleng kepala aja. Yaudah. Mau gimana lagi? Rus, kita kerjain sekarang aja yuk tugas bikin naskah drama per kelompoknya. Boleh. Ajak si Balkis sana. Balkis, tadi kita disuruh bikin naskah drama kan ya? Gimana kalau sekarang aja kita mulai bikinnya? Jadi kita mau pake tema yang mana? Kesehatan atau pendidikan? Pendidikan lebih gampang sih. Eh iya, dudukis. Ambil aja bangku itu. Eh, Balkis, kamu kenapa? Kayaknya Balkis pingsan deh. Duh, gimana dong? Eh, kenapa ini? Ini si Balkis. Ya, itu si Balkis. Dia kenapa? Dia pingsan! Hah? Kok bisa sih? Nggak tahu. Dia tiba-tiba pingsan. Mendingan kita lapor aja ke guru atau bawa ke UKS. Kis? Balkis? Hei, Kis! Hei, Kis! Balkis? Balkis? Kis? Balkis? Nah, Balkis udah sadar? Nih, coba kamu minum dulu. Kamu kenapa nggak bilang kalau kamu lagi sakit? Iya, dari tadi pagi kamu udah kelihatan pucet tau. Eh, aku emang boleh cerita. Sebenarnya, kita dari tadi itu khawatir tau sama kamu, Kis. Iya, cuman kita bingung gimana cara bilangnya. Kita canggung. Takut kamu nggak suka sama kita. Sebenarnya aku emang lagi sakit. Tapi, dikuat-kuatin aja biar bisa masuk sekolah. Dan dari tadi kepala aku pusing. Ya ampun, Kis. Kenapa nggak bilang ke kita? Kenapa harus dipaksain juga? Iya, biar kita antar kamu ke UKS atau bantu apa gitu. Aku nggak mau ngerepotin kalian. Kita semua itu temen kamu, Balkis. Itu nggak ngerepotin sama sekali. Kalian anggap aku temen. Iya, iya dong. Kita semua ini kan temen kamu. Iya, walaupun kita nggak terlalu deket. Tapi, kita semua tetap care sama kamu, Kis. Iya, kita semua mau juga kok adik sama kamu. Cuman kita nggak tahu caranya gimana. Eh, kamu kenapa? Ini. Pertama kalinya ada orang yang bilang mau temenan sama aku. Dulu waktu aku SD. Aku nggak punya temen sama sekali. Mereka malah kadang-kadang ngebuli aku. Dan aku nggak berani bilang ke siapapun, termasuk orang tua atau guru aku. Dan karena kejadian itu, aku ngerasa bahwa aku itu nggak pantas punya temen. Ya ampun, Kis. Jadi inilah sanya kamu tertutup banget. Kamu pantas kok punya temen. Kita semua mau kok jadi temen kamu. Iya, aku rehan ikal juga mau kok. Ya kan? Iya. Hapus pikiran kamu bahwa kamu itu nggak pantas punya temen ya. Kamu istirahat dulu aja ya di UKS. Mereka pun menghantar Balkis ke UKS untuk beristirahat di sana. Dan setelah kejadian itu, pertemanan mereka semakin dekat dan tidak ada lagi kata canggung di antara mereka. Akhirnya, Balkis pun menjadi seseorang yang lebih ceria daripada sebelumnya. Dan setelah kejadian itu, pertemanan mereka semakin dekat dan tidak ada lagi kata canggung di antara mereka. Akhirnya, Balkis pun menjadi seseorang yang lebih ceria daripada sebelumnya. Setiap manusia di dunia pasti pernah sakit hati. Hanya yang berjiwa satria yang mau memaafkan. Terima kasih telah menonton!